Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel Acun Homebaker Kali ini saya mau buat roti dengan bahan utamanya jagung dan keju Pokoknya bahan ini enak banget dan klop banget, kalian harus cobain Sebelum kita lanjut ke cara pembuatan, buat kalian yang belum subscribe ke channel saya Jangan lupa di subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya nanti ada notifikasi kalau ada video terbaru dari saya Oke yuk kita lanjut ke cara pembuatannya, jangan di skip ya karena bakal ada tips banyak buat video ini Tama-tama kita siapkan air hangat karena kita gak pakai mesin ya bikinnya Lalu susu hangat, jangan panas, gula pasir, garam, ragi instan Lalu tepung roti, ini pakai yang protein tinggi ya Lalu kita aduk-aduk dulu pakai spatula Aduknya caranya seperti di video ya Sekarang udah kelihatan nih, udah mulai susah diaduk ya pakai spatula Kita lanjut ke tangan biar lebih cepat Ini tidak perlu diulen ya, cukup dibejek-bejek aja pokoknya sampai membentuk adonan Oke karena saya lihat masih banyak tepung keringnya ya yang susah disatuin Jadi saya tambahin air hangat, ini tambahin seperlunya aja ya Kalau misalkan gak cukup baru ditambahin Lalu diaduk-aduk lagi pakai tangan Kita lihat adonannya sekarang teksturnya tuh lengket-lengket gitu di tangan gak apa-apa ya Makin lengket itu makin bagus sebenarnya, makin lembut juga rotinya Tekstur yang seharusnya bener itu kayak gitu ya Lalu kita tutup dan istirahatkan dulu selama 15 menit Setelah 15 menit, adonannya sudah lebih lentur ya Selanjutnya kita masukkan mentega Boleh pakai margarin juga ya Lalu adonannya sudah terlihat ya lenturnya Kita lipat-lipat, lipat-lipat Habis itu tinggal diremes-remes aja supaya adonannya lebih cepat menyerap di dalam adonannya Disini gak perlu diulen ya Cukup sampai menyatu aja Dan sampai wadahnya sudah gak terlihat adonan yang nempel-nempel Lalu kita angkat, kita pindahkan ke tempat yang lebih lebar ya Lalu banting-lipat-banting-lipat selama 7 menit Disini masih kelihatan kasar ya Nah sekarang sudah selesai 7 menit Adonannya sudah terlihat lebih halus ya, lebih mulus Coba kita lihat Selanjutnya kita bulat-bulatkan adonannya Bagian yang halus di bagian atas ya Lalu kita tutup dan proofing selama 40-60 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat Nah sekarang sudah mengembang Kita angkat wadahnya Selanjutnya saya mau tepuk-tepuk dulu adonannya supaya gasnya sedikit keluar ya Lalu saya mau bagi jadi 6 bagian sama rata Disini saya gak pakai timbang, pakai kira-kira aja ya Lalu ambil satu persatu dibulatkan Nah kalau misalkan di posisi sini masih agak lengket di tangan Jadi kita pakai margarin sedikit oles ke tangan aja Nanti dia udah gak lengket Nah dibulat-bulatkan seperti ini Lalu disusun Cara bulatinnya tarik di bagian tengah ke arah belakang Supaya bagian depannya mulus Lalu ditutup dan didiamkan selama 10 menit supaya lebih mudah dibentuk Selanjutnya setelah 10 menit ambil adonan yang paling pertama kali dibulatkan Sisanya ditutup lagi supaya gak kering Lalu di bagian paling mulusnya itu di bagian bawah Tepuk-tepuk sedikit Lalu selanjutnya digilas pakai rolling pin Gilasnya membentuk oval Lalu pinggir-pinggirannya ditepuk supaya gas yang berlebihannya itu bisa keluar Ujungnya ditekan-tekan supaya lebih mudah nanti mau mengunci adonan Selanjutnya isiannya pakai jagung kukus Ada keju cedar Disini saya pakai 2 sendok makan tiap satu adonan Untuk satu resep roti ini saya pakai satu buah jagung yang sudah saya pipil Cara pipilnya itu ada di bagian kanan atas ya Lalu selanjutnya digulung-gulung yang rapat Lalu cubit-cubit di ujungnya itu supaya gak kebuka nanti ya Pas mengembang ya Cubitnya yang rapat ya Lalu bagian cubit tadi itu di bagian bawah Bagian mulusnya di atas ya Susun di loyang Lalu kita proofing selama 40 menit Nah ini hasilnya setelah proofing sudah mengembang Selanjutnya siapkan pisau yang tipis yang tajam banget Saya olesin mentega supaya lebih mudah untuk men-slit ya Pelan-pelan aja slitnya Selanjutnya saya mau oles dengan susu cair Dan kasih potongan keju mozzarella yang tebal ya Supaya nanti bisa mulur pas ditarik Lalu saya kasih mayonnaise dengan model zigzag Dan ditaburi daun parsley kering Langsung panggang di oven yang sudah dipanaskan ya Nah ini sudah jadi wangi banget Lalu selanjutnya saya mau sobek-sobek ya Buat nasi lihat teksturnya dan kelembutan roti ini Lihat di bagian belakangnya sudah matang sempurna Rotinya lembut banget Kejunya juga mulur banget Bisa dilihat ya disini Disini masih dalam keadaan hangat-hangat ya Wanginya mirip banget kayak yang di mall-mall itu loh Aset ini cocok banget ya buat ide jualan Soalnya ini lembut banget Dan lembutnya bisa tahan sampai berhari-hari ya Teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya ya Supaya nanti ada notifikasi kalau ada video terbaru dari saya Kalau kamu suka video ini Klik like, komen, dan share ya Ke semua social media yang kamu punya Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton